selamat datang ya halo semuanya selamat datang di video saya dan jangan lupa di subscribe, di komen, di like dan yang paling penting dibagikan karena saya di channel ini tuh sudah banyak membuat video seputar asuransi Aksa, Pruden, BMI dan lain-lain, terutama bagaimana cara-cara menutupnya dan berbagai informasi lain yang bisa melengkapi pemahaman teman-teman seputar hal-hal praktis mengenai asuransi yang teman-teman miliki, seperti cara menutupnya mengecek saldo dan lain-lain nah pada video ini saya mau menjelaskan bagaimana cara mendapatkan laporan pemotongan asuransi di HP kita, atau biasanya lewat SMS, jadi saya jelaskan dulu ketika kita daftar asuransi itu ada formulir data kita itu email dan SMS nah di email dan SMS, email dan nomor telepon itu fungsinya apa? untuk kita mendapatkan laporan email itu fungsinya untuk mendapatkan sertifikat atau e-polis, elektronik polisnya nomor HP buat apa ya? buat mendapatkan laporan pemotongan saldo asuransi yang dikirimkan oleh SMS Bapak Ibu telah dipotong saldo Anda sekian untuk bulan apa? kayak gitulah kurang lebih jadi untuk menerima pemberitahuan nah pertanyaannya sekarang kenapa teman-teman tidak menerima pemberitahuan itu? bisa jadi karena satu teman-teman tidak memberikan nomor yang aktif atau bisa jadi nomor teman-teman sudah tidak aktif kan bisa dipakai WhatsApp belum tentu nomornya masih aktif bisa jadi untuk SMS dan telepon biasa sudah nggak bisa terus juga bisa jadi si petugasnya tidak mengupdate nomor yang benar atau salah meng-input nomor jadi ada beberapa faktor lah gitu nah bagaimana solusinya itu yang penting sekarang teman-teman gampang banget kalau aksaman diri BRI Life BNI Life dan yang sifatnya Bank Insurance teman-teman tinggal datang ke banknya minta formulir petugasnya data perubahan data polis teman-teman nanti isi nama bawa foto ke PKTP isi nomor polisnya dan apa yang mau dirubah di datanya pilih yang data nomor telepon sekalian aja emailnya kalau ganti kalau tetap ya nggak usah nanti nomor teleponnya di update tanda tangan kasih ke petugasnya nanti petugasnya akan kirim ke pusat untuk di update si nomor telepon teman-teman nah di bulan depan dan selanjutnya teman-teman udah bisa mendapatkan laporan pemotongan saldo asuransi teman-teman nah kalau yang kayak prudent dan sifatnya agen ya hubungi agennya biar dibantu minta formulernya nanti dikirim lewat WA gampang lah tinggal hubungi agennya aja tapi kalau yang bank insurance teman-teman tinggal datang ke banknya aja nah itu aja teman-teman gampang banget kok semoga membantu terima kasih jadi